Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pak Budi Restari di pelajaran prakarya Kemarin saya sudah memberikan materi Materi bab 1 yaitu kerajinan bahan limbah keras Sekarang coba kita ulangi sekilas Supaya kalian merasa refresh Supaya kalian mengingat-ingat lagi pelajaran kerajinan bahan limbah keras Limbah keras itu terbagi menjadi dua Yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik Limbah keras anorganik itu adalah jenis limbah yang berwujud keras Padat sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diurekan atau tidak bisa membusuk Contohnya plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja, dan lain-lain Kemudian jenis limbah yang kedua yaitu jenis limbah keras organik Limbah keras organik berarti limbah yang berwujud padat Namun dia mudah terurai atau mudah membusuk Contohnya cangkang kerang laut, sisi ikan, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, sapi, gerbo, kambing Kemudian tempurung kelapa dan potongan kayu Itu organik atau bisa membusuk kalau terlalu lama Kemudian proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras Yang pertama pemilahan Kemudian pembersihan Kemudian pengeringan Kemudian pewarnaan Misalnya disemprot dengan kuas atau cak Kemudian pengeringan setelah pemwarnaan Dengan sinar matahari langsung atau dianginkan Supaya hasil warnanya bisa lebih cerah Kemudian yang terakhir Penghalusan bahan agar siap dipakai Penghalusan ini juga disebut dengan finishing Contohnya dipotong, ditempat, dilep, di gerindah, di amplas Yaitu bentuk-bentuk finishing Itu pelajaran kita yang kemarin Kemudian kita lanjutkan Masih di kerajinan bahan limbah keras Kita masuk ke materi prinsip kerajinan bahan limbah keras Prinsipnya ada tiga Yaitu reduce, reuse, dan recycle Artinya apa reduce? Reduce berarti mengurangi Mengurangi limbah keras Mengurangi limbah Kenapa harus dikurangi? Ya karena limbah itu kan berbahaya bagi makhluk hidup Makanya harus dikurangi Nah kerajinan dengan menggunakan bahan limbah keras ini Bisa mengurangi limbah Kemudian prinsip yang kedua Reuse Jadi reuse itu adalah menggunakan ulang Contohnya botol plastik atau gelas plastik yang sudah selesai kita gunakan untuk minum Digunakan kembali untuk misalnya menanam tumbuh-tumbuhan Atau menanam biji-bijian Itu berarti kita menggunakan lagi atau reuse Contoh lain reuse yaitu menggunakan gelas plastik bekas minuman Dibuat menjadi kerajinan bunga-bungaan dan sebagainya Itu berarti menggunakan kembali atau reuse Kemudian prinsip yang ketiga adalah recycle Recycle artinya mendaur ulang Jadi misalkan limbah-limbah plastik Limbah-limbah keras itu nanti dikumpulkan Kemudian didaur ulang di pabrik Limbah plastik didaur ulang menjadi apa? Yang menjadi produk plastik lainnya Sekarang kita masuk ke materi proses produksi kerajinan bahan limbah keras Yang dimaksud adalah limbah keras organik dan unorganik Penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan Dilihat dari kondisi wilayahnya Misalnya daerah pesisir atau pantai atau laut Limbah keras yang penyak tersedia misalnya Cantang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan Untuk di daerah peguningan Limbah keras yang penyak tersedia Pinus, kayu akasia Ayu krasia Ayu kramper Ayu Venus itu seperti ini Gambarnya Setelah di kembang Sedang kita lihat di pinggir-pinggir pantai Ayu Contoh Venus Kemudian yang Akasia Akasia seperti ini kalau kecil kalau sudah besar seperti ini kemudian daerah pertanian limbah keras yang terdapat di daerah ini misalnya tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi kerbo, kambing, ayam dan ikan daerah perkotaan limbah yang banyak di daerah perkotaan apa saja pecahan kaca, pecahan keramit potongan logam dan aneka plastik yang paling banyak itu botol plastik sama gelas plastik bekas termasuk limbah keras sekarang kita masuk ke materi kerajinan bahan limbah keras organik organik artinya apa organik artinya dari organ baik itu organ tumbuhan maupun organ hewan yang pertama kerajinan limbah cangkang perang kalian bisa baca sendiri di dunia paket cangkang perang di bilah-bilah kemudian dicuci dikeringkan dikeringkan kemudian dikikir di aplas dipotong sesuatu kebutuhan dan setelah itu baru dibuat produk kerajinan dengan di lem nah ini contoh cangkang perang atau bukur lem yang digunakan lem yang digunakan untuk mengelam cangkang perang menjadi bahan kerajinan alatnya apa saja amplas kemudian kikir ya ini kikir kemudian lem dan gerinda gerinda ini untuk menghaluskan dan membuat bentuk produk kerajinan dari limbah cangkang perang ya ini contohnya nanti saya perlihatkan contoh-contoh lain sangat banyak ya sudah saya simpan di folder tersendiri nanti saya perlihatkan proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang ini tadi dibersihkan dikeringkan kemudian di amplas dikikir setelah itu dilem dan dibentuk seperti ini contohnya nah ini produk dari kerajinan kerang yang sudah jadi coba saya perbesar ya seperti ini contohnya selamat menikmati kemudian yang kedua limbah sisi ikan kalian bisa baca di buku paket untuk lebih jelasnya sisi ikan ini direndam selama 2 jam dengan air deterjen supaya benar-benar bersih bahkan perlu direndam lagi menggunakan campuran air jeruk nipis supaya apa supaya bau amisnya hilang kemudian dipisah-pisah antara sisi ikan yang besar dengan sisi ikan yang kecil dipisah-pisah dan diberikan warna yang diperlukan kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih dan ditiriskan dikeringkan dengan cara dianginkan nah ini bahan-bahannya ini pewarna ini sisi ikan ini jeruk nipis yang fungsinya untuk menghilangkan tau amis ini pewarna bisa pilok bisa cat dan seterusnya alat-alatnya apa saja untuk membuat kerajinan limbah sisi ikan yang pertama tang tang lancip atau tang cucut kemudian panci yang dipenakan untuk jadi merebus kemudian ini ada sepatula atau apa ya susu kemudian kompor contoh kerajinannya seperti apa ya seperti ini ya berbesar seperti ini ya rata-rata digunakan untuk kerajinan hiasan proses pembuatannya seperti ini ya terakhir di lem di lem menggunakan lem tembak yang ketiga kerajinan limbah tulang ikan ya ternyata tulang ikan itu juga bisa dibuat kerajinan yang lumayan bagus ya seperti ini membuat apa ini naga ya membuat kuda laut membuat lobster lobster naga ternyata boleh juga bahan-bahan yang digunakan yang pertama tulang tulangnya tentunya harus tulang-tulang ikan yang kuat bukan tulang yang mudah patah kemudian lem ini lem lem cina itu loh lem cina dan yang terakhir ada pewarna atau pilok alat-alatnya amplas geraji lem tembak dan gerinda hampir sama ya dengan kerajinan sisi ikan kemudian yang keempat kerajinan limbah tempurung kelapa atau batok kelapa ya ternyata batok kelapa ini tidak hanya dibuat sebagai arang tetapi juga bisa dibuat untuk membuat kerajinan ini bahan-bahannya tempurung kelapa kemudian lem fog yang warnanya putih kemudian pelitur kemudian ini dempol dempol ini fungsinya untuk meratakan alat-alatnya cukup sederhana hanya amplas dan beraji nah ini contoh hasil kerajinan tempurung kelapa yang sudah jadi ada yang dibuat wadah sambal kemudian ini ikat tinggang atau sabuk ternyata batok kelapa bisa untuk buat sabuk ini sandal juga tapi ini bukan sandal utuh tapi biasan sandal yang dimaksud kemudian bisa juga untuk sendok sayur proses kerajinan limbah tempurung kelapa ini bisa kalian baca cukup paket nah untuk minggu depan kita akan membahas kerajinan bahan limbah keras an organik ya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan yang organik dulu oh ya tadi pak putih mau memperlihatkan contoh contoh kerajinan bahan limbah keras foto untuk yang video ini saya perlihatkan minggu depan untuk yang minggu ini saya perlihatkan foto foto contoh kerajinan limbah keras ini tentunya yang sudah jadi kita buka satu satu open with foto nah ini contoh contoh kerajinan bahan limbah keras yang sudah jadi jadi botol botol bekas ini dari plastik plastik bekas dibuat tas dibuat payung macam-macam kemudian ini dari kuran bekas dibuat mobil-mobilan ada dari botol botol plastik bekas dibuat pohon cemara ternyata ternyata juga kalau kita kreatif kemudian ini telur yang ternyata bisa dibuat hasil kerajinan yang cukup bagus ini sandal yang terbuat dari dari koran ini dari kertas juga ini dari kaleng ini dari pecahan keramik ini dari botol banyak sekali kerajinan yang bagus salah satu contoh yang dari tempurung kelapa ternyata bagus juga membuat satu set alat minum ini saya tunjukkan foto-foto supaya kalian menjadi terinspirasi untuk membuat sebuah karya kerajinan ini tas dari plastik bekas bahkan kelereng ternyata juga bisa dijadikan kerajinan kalau kita kreatif ini tempat tisu dari koran candi borobudur dari limbah kaca banyak sekali ini ini sangat banyak sekali agak saya percepat yang penting kalian mengetahui ternyata ada banyak sekali yang bisa kita buat dari limbah yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu barang yang sudah tidak berharga ternyata bisa dibuat kerajinan yang demikian cantik menjadi sesuatu yang sangat berharga demikian pelajaran prakarya pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua tetap semangat belajar mudah-mudahan kalian selalu sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati